Nantang Ureb, karya dari Khalid Oficial 9, ini dia bagian berikutnya Malam pun tiba, saat aku telah tertidur pulas, ku dengar ketokan pintu Ibu terdengar membukakan pintu, bule marni seorang tetangga sekaligus saudara kami terlihat panik Ibu mencoba menenangkannya Rit, Rita, suara bule bergetar pilu Ono opoto le, tenang le, tenang Rit, anakku sama suamiku Rit Bule tak kuasa menantangis Ibu segera membangunkanku, mengajakku ke rumah bule marni Padahal ini tengah malam, ibu mengunci kamar raka Aku bergegas mencuci muka dan masih memakai baju tidur Sampailah kami di rumah bule marni Bau busuk mayat mulai tercium saat aku memasuki kamarnya Rimbi, anak perempuan bule, telah terpujul kaku dengan luka sayatan di lehernya Di sampingnya ada mayat om Ridwan dengan kepala dan badannya terpisah Kata bule, ia melihat ini semua saat ia baru pulang dari tempat kerjanya Tiba-tiba, kepalaku mulai berkunang-kunang lagi seperti tadi Di mataku aku melihat gambaran peristiwa om Ridwan yang sedang asyik menonton TV Dan Rimbi yang sedang bermain boneka terlihat baik-baik saja Sebelum datang sebuah bayangan hitam yang masuk dalam tubuh om Ridwan Tanpa waktu lama, om Ridwan menyeret Rimbi dan dibawanya ke dapur Om Ridwan mengambil pisau dan disayatkan ke bagian leher Rimbi Rimbi yang tak berdaya mencoba berteriak Namun naas, mau telah menjemputnya Bayangan besar dan mempunyai bulu lebat dengan pedang itu keluar dari badan om Ridwan Pedangnya mendarat di kepala om Ridwan Aku kembali sadar dan ada rasa marah dalam diriku dan ingin segera menyelesaikan ini Ibu memanggil Pak RT dan beberapa warga untuk segera mengubur jasad Agar tidak membusuk lebih lama Esoknya, aku diajak Yusuf ke suatu tempat di bukit Di tengah rimbunya bukit ada sebuah candi tua Betapa terkejutnya aku Melihat candi ini, ukurannya tak begitu besar Namun candi ini sepertinya telah lama ditinggal Mas, ini tempat roh kencono Kita nggak boleh macam-macam Aku melihat sekeliling candi Lalu datang dari arah belakang Kim Mukti Dengan pakaian jawa lengkap Kim Mukti, beliau adalah seorang juru kunci Yang ditugaskan kanjeng nyai Untuk menjaga roh kencono setelah kakek Cahayu Cah ganteng Umur Simba sudah nggak lama lagi Kekuatan Simba sudah nggak sanggup lagi Roh kencono makin lama makin kuat Kim Mukti menyuruhku pulang Mengambil keris dari kakek dan boneka yang aku temukan Untuk melihatkan ku bagaimana wujud sebenarnya dari roh kencono Aku kembali ke candi bersama Yusuf Aku duduk bersimpu di depan candi Telah datang Kim Mukti di sampingku Mengucapkan mantra Kim Mukti menyuruhku menancapkan keris tersebut di lantai candi Selanjutnya ia menyuruhku menaburkan bunga Dan menyematkan kemenyan Asa berbau busuk menyelimuti kami Yusuf memegang tanganku Sedangkan aku tak melihat Kim Mukti sama sekali Aku saling berpandangan dengan Yusuf Ada sebuah bayangan makhluk besar berbulu lebat Dengan taring yang sangat tajam Mas Iku wujud deh roh kencono Dengan sekejap Kabut itu menghilang Kim Mukti mengelus rambutku Dan kini Aku telah melihat roh kencono yang selama ini menjadi biang kerok kejahatan Tapi bagaimanapun Aku harus mengalahkannya Beberapa hari setelah aku bertemu roh kencono Tak ada gangguan apapun Hingga malam ini tiba Malam dimana dibangkitkannya roh kencono Desa ini sepi setelah usai waktu isya Tak ada satu warga pun yang berani menampakkan diri di luar rumahnya Angin malam bertiup kencang Membuat daun-daun berterbangan Aku merebahkan diri di kamar bersama ibu dan raka Malam ini kami tidur bersama Karena untuk menjaga satu sama lain Aku dan raka memeluk ibu Suasana malam ini benar-benar berbeda Nak Malam ini ibu berpesan pada kalian Berdoalah pada Allah Dan jangan pernah ada yang keluar Ataupun ribut ya Ibu menasehati kami dengan suara liri Kami tak ada yang berani berkata-kata Aku tak tahu apa yang akan terjadi malam ini Hingga malam mulai larut Aku mulai terbuai Dalam mimpi Tapi raka nampaknya masih terjaga Ibu yang kelelahan berdagang tadi pagi Tertidur pulas Dengan mata sayup-sayup Aku membujuk raka untuk tidur Tapi entahlah Aku tak bisa membujuknya Karena mataku tak kuasa menahan kantuk yang dasyat Tak seperti biasanya Ayam berkokok Burat merah telah nampak di langit Selesai melaksanakan sholat subuh Aku mencari ibu yang tak nampak di rumah Di luar rumah sudah ada Yusuf yang menunggu ku Loh Suh Kok enggak pakai seragam toh Aku menanyakan pada Yusuf Mas Nimas Aku mengambili kamu Bukan untuk sekolah Ada hal yang penting Ikut aku sekarang yuk Ucap Yusuf Aku harus isin ibu dulu Kalau enggak ibu marah Jelasku Ayo nih mas Harus cepat Ayo ikut aku Yusuf memaksaku Di sebuah tanah lapang Di desa Sudah ada kerumunan warga Ibu yang dari tadi aku cari juga ada disini Namun aku belum nampak kehadiran raka Entah dimana dirinya Kudekati kerumunan orang di tengah lapangan tersebut Lagi-lagi ada korban roh kencono Beda dengan yang dulu Kini ada lima korban Mas Tarji Pak Nawi Nyumasnah Mbak Mariam Dan Kang Dani Semua korbannya terkapar di tengah lapangan Dengan kondisi badan Dan kepalanya terpisah Serta darah yang menyelimutinya Lima orang tersebut dekat denganku Maupun ibu Yang membuat ibu tak berhenti mengeluarkan air mata Dan semua warga telah mengerti penyebab kematian ini Tak ada satupun yang melapor pada pihak polisi Tapi anehnya Tak ada yang melihat kejadian tersebut Bahkan pihak keluarganya Aku lagi-lagi tak sadarkan diri Dan melihat serangkaian peristiwa tersebut Dimulai saat malam sunyi Semua warga memasuki rumah Tapi aku melihat sosok bayangan besar Mengikuti lima orang tersebut Memasuki rumah setelah sholat isya di masjid Bayangan itu masih berada di belakangnya Hingga waktu menunjukkan pukul 2 dini hari Secara tiba-tiba Mereka jalan dengan mata tertutup menuju tanah lapang Yang pertama sampai adalah Nyumasnah Disusul Pak Nawi Lalu Mas Tarji Bak Mariam dan Kang Dani Mereka duduk bersimpuh Dan sosok bayangan tersebut Berubah wujud menjadi sosok roh kencono Persis yang aku lihat dua hari yang lalu Roh kencono Menjembak rambut Nyumasnah Ia tampak kesakitan Tapi entah ia tidak berteriak sama sekali Badannya terangkat dan Pedang panjang Berhasil menepas kepalanya Darahnya memancar kemana-mana Yang kedua Mas Tarji Pria dengan kumis tebal dan berkulit sawo matang Itu mendapat tamparan keras dari pipi kanannya Sampai tak sadarkan diri Lalu pedang itu berhasil menangkas kepalanya Darah Mas Tarji memuntrat Dan bersatu dengan darah Nyumasnah Korban ketiganya adalah Kang Dani Pertama-tama roh kencono Mencekek terlebih dahulu lehernya Pedang yang masih berdarah itu Diempaskan dari udara ke lehernya Beda dengan ketiga korban tadi Bak Mariam dan Pak Nawi Yang aku lihat roh kencono Langsung menebas kepalanya Bersamaan Karena posisinya bersebelahan Padanganku mulai pudar Aku telah tersadarkan diri Melihat ibu yang menangis Aku langsung menenangkan ibu dan bertanya Dimana keberadaan Raka Imas Tadi Raka ikut dengan ibu Tapi pegangan Raka lepas dari ibu Ucap ibu Ibu bergegas mencari Raka Tapi entahlah Semua itu sia-sia Aku, Yusuf, dan ibu telah mencari kepunjuru desa Tapi Raka belum juga ditemukan Ketika aku selesai melaksanakan sholat duhur Aku ingat dengan suatu tempat yang belum aku kunjungi Candi Aku belum mendatanginya Aku merapikan mukna dan mengajak ibu dan Yusuf yang sejak tadi telah selesai sholat Untuk menuju Candi tersebut Sesampainya di bangunan tua itu Kami mendengar suara seseorang yang merontak kesakitan Suara itu tak asing lagi di telinga kami Dan benar saja Saat Yusuf melihat karya belakang Candi Yusuf melihat Raka Tapi mulut Raka bungkam tak bersuara Matanya putih tanpa bola Ia tak berkedip sekalipun Urat-uratnya terlihat di area wajahnya Saking pucatnya Badan Raka tergeletak di bawah pohon besar Saat ku pegang tangan Raka Aku melihat sekelebat bayangan roh kencono mencengkeram Raka Dengan jarinya yang runcing Aku berteriak sekencang mungkin Ibu yang disebelahku dan tahu Langsung memelukku Dekapannya seakan menenangkanku Suara gemuruh angin terdengar bersama suara isak tangisku Dedaunan berjatuhan seakan mengerti apa yang kurasakan Hendakan tanah terdengar bak langkah kaki raksasa Dengan berjuta pengawal yang tak karuan bentuknya Dari mulai perempuan bermuka hancur Anak-anak kecil yang matanya hilang Serta sepasang nenek kakek berwajah pucat Dengan perut polong Makhluk berbulu lebat Bergigit taring yang panjang Serta lidah panjang disertai air liur Itu menyeret tubuh Raka Dengan sebuah tali yang diikatkan di lehernya Walau raganya diam membeku Tapi sukmanya merontah Terus berteriak Dengan tangis menderu kencang Lehernya tampak merah dengan luka lecet Bahkan berdarah Aku tak sanggup dengan kenyataan ini Aku langsung berlari memeluknya Namun tak ada hasil Raka tembus dalam dekapanku Karena itu hanya sukmanya Balik noraka Apa maumu Makhluk gila ilmu gak guna Sinting Ibu berteriak lantang Meruapkan amarahnya Aku bakal melepas anak ini Tapi akan mengambil nyawa Semua orang yang ada di desa Suatu utang yang harus dibayar Ucap maluk itu dengan suara menggelegar Utang apalagi Bukannya kamu sudah menghilangkan banyak nyawa Kamu jangan berpura-pura Ini semua perbuatan bukan? Balas Yusuf Dengan mata bengisnya Maluk itu mengatakan Dari dulu Aku tak bisa keluar Aku terus dikurung di candi ini Aku belum pernah membunuh manusia Dan malam tadi hari kebangkitanku Setelah bertahun-tahun Hah? Kami semua tercengang dengan penjelasannya Setelah menyelesaikan penjelasannya Maluk itu lenyap Entah kemana membawa sukma raka Ibu menggendong raka Dengan derai air mata Menuju rumah Kami telah sampai di rumah Ibu membaringkan raka Yang terbujur lemah Dengan warna kulit putih Pucat di sofa Kami terus menangisi raka Dan berdoa pada Allah Agar diberikan petunjuk Yusuf terus menyeka air mata yang keluar Matahari mulai berendam di ujung laut Semburat mega merah Telah terlihat melengkapi langit Yang memulai memudar Senyap Tak ada suara apapun Aku berbaring di atas ranjang Memandang atap Melamun Merenungkan semua yang terlintas Dalam benak di kepala Saat keningan milimuti malam Terdengar suara raka Ia menggerung dalam kamarnya Ia merontah Seakan meminta tolong pada siapapun Aku bergegas menuju kamarnya Berusaha Menenangkannya Meski ku tak tahu Apa yang terjadi dengan sugmanya Gerakan raka melonjak Tangannya merabah semuanya Ia seperti berusaha pergi dan lari Air matanya keluar menetes Membuat hatiku hancur seketika Aku terus bersolawat Menenangkan Tiba-tiba terdengar suara Gendingan jawa dengan alunan nada gamelan Aku Bertatap muka dengan ibuku Suara itu terdengar dari luar rumah Saat suara itu muncul Raka mulai tenang Aku tak terlalu peduli dengan itu Dan melanjutkan untuk beristirahat ke kamar Keramaian Bising ribuan orang seperti di dekatku Membuat kepalaku pusing Di tengah kerumunan orang Ada seorang wanita mendekat Semakin mendekat Terlihat ia membawa celurit Dan Kepalaku menggelinding Aku dapat melihat badanku berdiri tanpa kepala Hanya leher yang penuh darah memoncar Aku berteriak dan membuka mata Tersadarkan Dari mimpi aneh itu Aku menuju ke ruang makan Sarapan Dilanjutkan mandi Dan berangkat sekolah Seperti biasa bersama Yusuf Belum genap kami menginjakan kaki di sekolah Kami telah disambut dengan tujuh mayat Digantung di depan gerbang sekolah Perutnya bolong Serta kedua matanya nampak hilang Tertusuk penuh darah Bahkan darahnya masih terus menetes Bau busuk telah menyebar kemana-mana Di antara tujuh mayat tersebut Ada satu mayat yang membuatku tercengang Yaitu Mayat Kim Mukhti Padahal kemarin kita masih bertatap muka Mereka semua dievakuasi oleh warga Pada awalnya aku dan semua warga berpikir Ini karena roh kencono Namun berdasarkan penjelasannya kemarin Ia tidak melakukan Ibu juga telah memberitahukan pada semua warga Tapi siapa yang membunuh dan menghabisi nyawa mereka Sangat kecil Saat itu aku tak melihat bayangan pembunuhannya Seperti biasa Pembelajaran di sekolah Tetap dimulai Semua murid harus memasuki ruangan kelas masing-masing Tapi tidak sampai disitu Saat pelajaran matematika dan semua murid konsentrasi di balkon belakang yang berpatasan rumah warga Terdengar teriakan Sangat kencang Kami semua langsung berbondong-bondong melihat Saat kami datang Terlihat pakku setelah menjadi mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan Perutnya sobek Dan ada luka sayatan di lehernya Kami semua panik ketakutan Di tengah-tengah kepanikan Yusuf menyarankan untuk melihat CCTV Saat tiba di ruang CCTV dan melihat kejadiannya Ternyata Dan hasil CCTV yang kami lihat Tak ada hasilnya Aku dan yang lainnya hanya melihat kejadian Sebelum pakkus terbunuh Sebenarnya pakkus dipanggil bapak kepala sekolah Karena menjadi saksi dan tahu siapa yang membunuh tujuh orang di gerbang sekolah Namun naas Sebelum pakkus sempat mengijakan kaki di ruang kepala sekolah Badannya tersungkur Lalu ia tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat Dari situlah pakkus berteriak kalang kabut Hingga satu sekolah mendengarnya Lalu di detik terakhir Kami tak melihat siapa pembunuhnya Karena seketika buram dan kabur Kami kecewa Yang kami lihat setelah itu hanyalah mayat pakkus Yang telah terbujur kaku Beberapa hari setelah kejadian penuh darah itu Warga desa masih berduka Namun tak ada angin, tak ada hujan Ada pemberitahuan Di kotak info desa Bahwa akan ada pagelaran wayang Tapi anehnya Kami tak tahu Siapa yang menyelenggarakan acara tersebut Tak memikirkan hal tersebut Bapak-bapak dan ibu-ibu Mereka langsung memasang wajah gembira Karena hampir semua warga sangat menyukai pagelaran tersebut Wajah lesu dan penuh lelah ibu Berubah drastis menjadi sumringah Yusuf juga nampak antusias Entah kenapa hanya hatiku yang merasakan Ada yang mengganja Tapi biarlah Mereka senang Aku juga ikut senang Berbeda dengan Raka Ia masih juga belum sadar Masih terbaring lemah Satu hari sebelum pagelaran itu diadakan Ibu dan aku bertamu ke rumah Pak Dewasta Anak dari Kimukti Kimukti yang kemarin juga menjadi korban Kami membawa sebuah rantang Dengan makanan ringan di dalamnya Saat kami mengetuk pintu Dan mengucapkan salam Istri dari Pak De yang menyambut Kami dipersilakan duduk di kursi tamu Dia meninggalkan kami Dan memberitahu Pak De Tak selang lama Istri Pak De kembali dan mengajak ibu Dan aku ke tempat Pak De Kami diantar menuju tangga Yang arahnya ke lorong tanah Aku menuruninya Suara hentakan telapak kaki kami Bisa didengar di ruangan ini Saking heningnya Tempat ini persis seperti goa Namun dengan aroma kemenyan Bercambur bunga tujuh rupa Sangat harun Yang membedakannya Aku heran Ada tempat macam ini Di salah satu rumah di desa Yang sama sekali belum aku lihat sebelumnya Istri Pak De membukakan sebuah pintu Di tempat seperti goa tersebut Terlihat Pak De duduk bersila Beralaskan tanah Matanya yang tertutup rapat Setibanya kami di sana terbuka Ia senyum menyeringai Kedatangan kami Dalam ruangan itu Dan ruangan itu terletak bunga sedap malam Di samping Pak De bersemedi Ibu meletakkan rantang tersebut Matur Suwonretno Nimas Sudah repot-repot Kami berdua menggelengkan kepala Ada yang ingin Kubicarakan bersama kalian Karena tak ada orang lagi Yang bisa aku ajak bertukar pendapat Ucap Pak De Sembari membuka rantang Dan memakan bersama Termasuk istri Pak De Gimana kondisi anak muraka Tanya Pak De pada ibu Ya begitulah Raka belum juga sadar Ia masih terbaring lemah Setiap kali aku melihatnya Tak terasa air mataku Membasai pipi Tapi tidak apa-apa Aku akan tetap sabar Balas ibu Oh gitu Akhir-akhir ini Firasatku buruk Semenjak akan dilaksanakan Pak gelaran wayang tersebut Walau sujurnya aku sih seneng Timbal Pak De Em Iya Pak De Perasaanku juga ada yang mengganjal Ternyata tidak hanya aku yang merasakannya Kita harus tetap hati-hati Aku merasa Ada musuh dibalik selimut Dibalik ini semua Pak De mulai curiga Maksudnya sampeyan piye to Ucap istrinya Nggak-ndak Aku cuma bingung Ini semua dihubungannya Dengan keraton Atau murni perbuatan rokencono Pak De menjelaskan maksud Perkatanya pada kami Seketika kami hening Tak ada topik pembicaraan Kami merasa bukan hanya kami berempat di ruangan ini Pak De menekuk alis Onok sing teko Dan benar saja Saat Pak De mengatakan hal tersebut Buluk kuduk berdiri Hawa yang tadinya dingin berubah menjadi panas dan pengap Keris-keris yang terpajang di ruangan Bergerak tak beraturan Tanah yang kami pijak Bergetar hebat Aku dan ibu saling tatap muka Berpegangan tangan Lalu salah satu keris terjatuh dan Tanpa ina inu Ia terbang tertancap di bagian leher istrinya Pak De Ibu berusaha menyadarkan istri Pak De Pak De langsung mengangkat badannya Di bawahnya keluar Badan Pak De penuh dengan cucuran darah yang dikeluarkan istrinya Kini kulit lehernya mengangat terbuka Terlihat sebagian urat-uratnya Warga lain yang melihat langsung memanggil ambulan Saat di ambulan Nyawa istri Pak De Tak tertolong Sebelum sampai di rumah sakit Saat mendengar kabar tersebut Lututku gemetaran Juga melihat ibu berteriak mengeluarkan air mata Akhir-akhir ini air mata kami benar-benar terkuras Melihat orang terdekat kami satu persatu tumbang Dengan kondisi kematian yang tak wajar Singkat cerita Hari yang telah ditunggu-tunggu itu pun datang Hari dimana dilaksanakannya pagelaran wayang kulit Trek-trek berdatangan membawa peralatan kerangka panggung Panitia sibuk memasang panggung Dan menyiapkan semua kebutuhannya Namun wajah dari orang-orang tersebut nampak sangat berbeda Mereka tak berekspresi sama sekali Aku sedang melihat di samping Yusuf Yusuf tiba-tiba iseng bertanya pada Pak RT Yang jaraknya tak terlalu jauh dari tempat aku dan dia Pak Assalamualaikum Yusuf mengucapkan salam Dan menjabat tangan Pak RT Eh walaikumsalam Nimas, Yusuf, ada apa? Tanya Pak RT Pak Yusuf sama Nimas cuma pengen tahu Mereka itu datang dari mana Pak? Dan siapa yang menyelenggarakan? Tanya Yusuf dengan ambisi penasarannya Kemarin sih Bapak sudah didatangi seorang Yang katanya dari Badan Pelestarian Budaya Ingin menyelenggarakan tersebut Tapi eh, tapi pas Pak Bapak telpon Badan Pelestarian Budaya itu Bagian pusat Katanya tidak ada konfirmasi akan dilaksanakan Bahkan mereka tidak tahu Dan bilang Mungkin dari relawan mau menyelenggarakan tersebut Ya sudah deh Kata Pak RT panjang lebar Kami pun paham dengan penjelasan Pak RT Malam ini puncak acara Pagelaran wayang Semua orang datang menyaksikan Tak terkecuali Dari tua hingga muda Pedagang-pedagang telah membuka lapak Di pinggir tanah lapang Sang purnama menyaksikan pula Bahkan hewan malam bersuara Seolah bersorak Akan dimulai Pagelaran tersebut Suara gamelan diringi Suara indah sinden Tanda telah dimulainya Pagelaran Aroma dupa mulai tercium Wangi identik Aku melihat Dengan Yusuf dari kejauhan Sedangkan ibu dan orang tua yang lain Duduk di dekat panggung Dalang mulai memainkan wayang Menceritakan sebuah cerita Menggunakan bahasa Jawa Pertunjukan semakin meriah Saat cerita mulai tegang Namun ada satu mitos bahwa Setiap orang yang telah menonton wayang Ia tak boleh meninggalkan Sebelum pertunjukan selesai Dan biasanya Wayang dilaksanakan Sampai semalaman suntuk Bahkan sampai pagi lagi Ada yang berbeda di pandanganku Nampak semua orang Termasuk penabuh gamelan Hingga tiga orang sinden Mereka tak menunjukkan ekspresi Senyum bahagia Ekspresi dari wajah mereka datar Tak mengiraukan hal tersebut Atau entah mereka tak melihat Gerak-gerik semua orang di panggung Warga tetap antusias mendengarkan Melihat dan bahkan Alunan musik Membuat mereka semua Sesekali meliukan badan Ikut menari di bawah panggung Waktu menunjukkan Pukul 12 malam Dan saat itu Aku mulai kantuk Tapi semakin malam Pertunjukan wayang tersebut Semakin ramai Dan meriah Ada tawa Tegang Dan haru Tercampur aduk dalam cerita wayang Yang dibawakan Kebahagiaan itu luntur Secara tiba-tiba Di balik kelir Atau layar lebar Yang digunakan Untuk pertunjukan wayang kulit Ada seseorang berdiri Tepat di belakang dalang Yang sedang sibuk Memainkan wayang Warga mulai curiga Dan benar saja Tanpa hitungan detik Ia melayangkan sebuah kapak Dan mendarat di kepala si dalang Darah memuncrat di kelir Yang terpampang di depan semua warga Warga panik Mereka teriak histeris Seseorang tersebut Setelah melancarkan aksinya Ia lenyap Dan hilang Namun seorang sinden Terus mengemandangkan kidung Sampai akhirnya Sebuah golok Menyerampang perut mereka Yang membuat isi perutnya keluar Golok itu tak tahu Dari mana asalnya Tak sampai di situ Semua pemain gamelan Tak sadarkan diri Mengambil keris Yang terdapat pada pakaian jawanya Mereka turun dari panggung Dengan mata yang membuka lebar Ekspresi mulut yang datar Terus mengacungkan keris Di hadapan warga Dan Iya Mereka mengambil warga Dimulai dari Pak RT Digoroklah dengan keras leher Pak RT Pak Fauzul Yang melihat kejadian itu Mengambil batu Lalu memukul keras ke wajahnya Diikuti bapak-bapak Genasa Pak RT Diamankan Dengan kepalanya yang terpisah Dimasukkan dalam kain putih Pak D sibuk menenangkan Bapak-bapak yang terus melempar Hingga satu di antara mereka Tumbang Dengan wajah penyok Pak D menjelaskan Pada warga Bahwa mereka dalam kondisi dikendalikan Dan mereka Tak sadarkan diri Warga terus membelot Mereka melempar semua benda Sementara itu Ibu Ibu mereka pergi Entah kemana Hanya tersisa bapak-bapak dan remaja Kecuali Aku seorang anak perempuan Yang masih tetap berdiri disini Dan melihat kejadian itu Walaupun pikiranku campur aduk Dan kaki gemetaran shock Aku ditemani Yusuf melihat Dari jarak agak jauh Ibu sudah mengajakku berlari untuk pulang Tapi entahlah Hatiku terus mengatakan Bahwa aku kuat dan aku akan baik-baik saja Ibu meminta Yusuf terus menjagaku Tak lama kemudian Semua penabuh gamelan yang berjumlah 20 orang Mati dalam keadaan wajah tak karuan Di tangan warga sendiri Aku sungguh tak menyangka Bulu kuduku berdiri saat aku mendekat Melihat semua mayat itu Karena bukan darah berwarna merah yang mereka keluarkan Melainkan cairan hitam pekat Yang menggumpal Berbeda dengan darah yang dikeluarkan dalang dan sindian Aku terus beristihbar Astagfirullah Warga berpandangan satu sama lain Aku yakin Pikiran mereka campur aduk Bagaimana ini Bisa tersebar luas kasus ini dan nama desa akan tercemar Semua warga pasrah Raut wajah gembira mereka luntur Saat semua kepanikan ini terjadi Mayat dari semua penabuh gamelan yang ditutupi kertas koran Tiba-tiba mengeluarkan suara menggeru Badan-badan yang tergeletak lemah di atas tanah Bergerak dimulai dari jari Cemari mereka dan seluruh badannya Hingga mereka semua berdiri Benar-benar berdiri tegak Seakan tak terjadi apa-apa Mereka dengan sendirinya mengelupas bagian kulit muka yang luka parah Sehingga mengeluarkan darah hitam kental Tercampur nanah hijau segar Sesekali mereka memuntahkan gumpalan-gumpalan yang bentuknya mirip usus Yang dibalut darah hitam tersebut Semua warga beringsut mundur dengan wajah takut Mereka berjalan mendekati sembari mengambil keris yang tadi terjatuh Dan bapak-bapak mencoba untuk melemparkan batu ke wajah mereka Tapi tak ada guna Saat batu itu mendarat ke wajah atau tubuh mereka Kulitnya akan sembuh otomatis Kami semua shock Tak tahu apa yang harus kita lakukan Penabuh gamelan itu semakin mendekat dengan keris yang ditodongkan ke arah kami Kami terpojok dan trot Mereka semua menggorok semua bapak-bapak di hadapanku dan Yusuf Darah memuncrat di wajahku dan Yusuf Beberapa kepala menggelinding di atas tanah Sebagian lagi masih menempel dengan leher Sungguh biadap mereka semua Aku menangis jadi-jadinya Aku berteriak untuk meruapkan semuanya Penabuh gamelan itu komat kamit membaca mantra Penabuh gamelan itu menusuk perutnya sendiri dengan sangat dalam Alhasil mereka terpaparkaku Tak berdaya Aku kebingungan Akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan melapor pada ibu Aku berjalan bersambingan dengan Yusuf Ia merasakan hal yang sama denganku Betapa dinginnya dan sepi jalanan Serta sesekali tercium bau amis darah Benar-benar hanya kami berdua yang berjalan di atas jalan ini Kami merasa diawasi Oleh karena itu kami memutuskan untuk mempercepat jalan Rumah-rumah warga seperti tak berbenghuni gelap Entah dimana semua ibu-ibu dan anak-anak yang tadi berhasil lari dari pagelaran itu Kami sampai di ambang pintu rumah Mengucapkan salam Namun tak ada yang menjawab Aku tak melihat ibu dan raka Aku mengecek ke kamar ibu dan raka Mereka tak ada Saat menuju kamar belakang Aku dan Yusuf mendengar suara rintihan Serta mengerang di kamar belakang Suara itu seperti meminta bantuan Yusuf mengambil lilin dan menyalakannya Menghilangkan kegelapan rumah Kakiku gemetaran mendengar suara itu Ada siapa toh? Aku memberanikan bertanya Aku dan Yusuf memasuki kamar yang gelap dengan lilin di pojok ruangan Terlihat secara remang-remang sesosok itu Ia terikat tali yang cukup besar Dan terus menggerung dan merinti meminta tolong Saat kami dekati lalu kami sorotkan cahaya karah tersebut Tak ada seseorang sama sekali Namun ada sebuah pesan bertuliskan Semua nyawa yang tersisa Ada di tanganku Temui aku Bawa pusaka itu Tulisan itu terletak di lantai dengan menggunakan tinta Berupa darah Bersambung Terima kasih teman-teman yang sudah memenyimak kisah ini disini Tentunya makasih juga untuk Halid Oficial 9 Terima kasih telah menonton